Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini langsung dimatikan ya Biar hasil rekodnya bagus Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Para masiswa yang dirahmati Allah Teriring doa semoga Anda semuanya selalu sehat walafiat Sukses Apalagi kita berada di bulan Ramadan Bulan-bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan Mudah-mudahan Anda sukses Bahagia di dunia wal akhirah Amin ya Rabbil Alamin Yang pertama kita mau menguji bahwa dalam penelitian Penelitian kuantitatif ya kekuatan penelitian kuantitatif adalah pada instrumennya ya instrumen Sarat penelitian kuantitatif instrumennya harus memiliki satu validitas yang kedua Reliabilitas ya Kemudian yang ketiga ini tidak perlu diuji supaya itu apa namanya mudah ya Nah untuk yang dua itu kita menggunakan namanya persaratan namanya uji Uji validitas dan reliabilitas Alat bantunya menggunakan SPSS ya SPSS Kalau yang kemarin kita sampaikan Itu menggunakan Excel bisa Tetapi mungkin harus one by one satu-satu Tapi yang pada saat ini kita sekaliran dapat dua ya Sekaliran dapat dua ya Baik untuk materinya tidak perlu lagi Saya sampaikan Tapi secara sekilas ini ya Secara sekilas Nanti Anda buka SPSS Kemudian data yang sudah saya kirim lewat grup BA Itu nanti di download Ketika kita membuka Nanti di open ya Kemudian urutannya Klik analyst Pilih scale Pilih reliability Nanti ini yang Apa namanya Kita run ya Kita run Baik kita mulai terlebih dahulu Membuka Apa namanya Tampilan dari SPSnya SPSS Nah yang ini Sudah nampak tampilan data View dan variable view Di monitor Anda Ini dari mana Membukanya Membukanya dari Dari Kalau Anda sudah menginstal Kalau Anda sudah menginstal Nanti kalau Anda belum Boleh langsung bertanya Boleh ditanyakan secara langsung Yang belum dimatikan Tadi bukanya dari mana Bukanya dari Dari SPSS Dari SPSS Jadi Anda klik yang di sini Dibuka Kemudian Anda kan sudah download Ini Anda buka File Kemudian open Open data Open data Tadi yang data Reliabilitas Safe Itu Anda taruh di mana Anda taruh di mana Anda cari Anda cari Tempat saya Tadi Saya tempatkan di Kuliah S1 Metodologi Nah yang ini Ini Anda buka Anda buka Open Nah ini di klik Nah ini sudah langsung muncul Nah ini Sudah sampai di sini Kalau data ini dari mana Data yang Anggap saja ini yang kemarin Kita susun ya Kita Membangun data kemarin Dari Apa namanya Definisi Definisi Motivasi itu kemarin Namanya definisi Teknikal Definisi operasional Dan seterusnya Nah ini hasilnya data Variable view Kalau variable view Itu yang kemarin Yang kita buat Ya Variable view Tapi ini Anggap saja Data yang sudah Diisi oleh Para siswa Kemudian ini Kemudian dimasukkan Ya Dimasukkan Jadi Hasilnya seperti ini Biar cepat Ya Biar cepat Nah Hasilnya ini Cara memasukkannya Bagaimana Mungkin nanti Dulu waktu di Statistik juga Ya Tapi kalau Misalnya belum jelas Ya nanti bisa di Ulang kembali Kita mau ngerang dulu Sampai di sini Ada Mungkin Nanti kalau ada pertanyaan Bisa disampaikan Ya Yang selanjutnya Yang selanjutnya Anda kemudian Klik Analyze Klik Analyze Jadi kita mau menguji Validitas Dan Reliabilitas Secara bersama-sama Validitas Dan Reliabilitas Secara bersama-sama Analyze Sudah ini Kemudian Scale Kemudian Reliability Analyze Anda Pilih di sini Klik Nah Begitu Angket yang Anda Sudah buat Ini semuanya Masuk di kotak Kotak sebelah kiri Anda pindahkan di sini Anda pindahkan di sini Di item Caranya bagaimana? Caranya di block Di block Kemudian Shift Nah Begitu Jadi saya ulang lagi Ini di block Silahkan Cara nge-blocknya Berbagai macam cara Tapi intinya sih Ini di block Pindahkan semua Kita mau Menganalisis semua Sip Kemudian Tanda panah Kebawah Kemudian Pindahkan Kalau tadi Reliabilitas Reliabilitas Itu Matokannya Alpha Maka di sini Gunakan Alpha Nah Biarkan Sesuai dengan Defaultnya Di sini kan Alpha Kemudian Anda Klik Statistic Plus Itu Kemudian Anda Centang Anda Centang Pada Scale If Item Deleted Yang Paling Bawah Deskriptif For Scale If Item Deleted Kemudian Yang lain Biarkan Kemudian Continue Ini sudah Kemudian Anda Oke lagi Nah Ini Sudah Jadi di sini Ada Number Ada 30 siswa 30 siswa Nah Inilah Yang disebut Dengan Reliabilitas Tadi yang Mau kita Ujikan Validitas Dan Reliabilitas Nah Tadi Di Bagian Ini Di Bagian PowerPoint Di PowerPoint Batas Minimal Batas Minimal Reliabilitas Reliabilitas Minimal 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 0,7 Sementara Ini Hasil Rang Datanya Output Reliabilitas 0,842 Berarti Ini sudah Termasuk Angketnya Sudah Bagus Sudah Bagus Karena Di Atas 0,7 0,7 Jadi Nanti Yang Kita Analisis Bagian Pertama Adalah Ini Bahwa Angketnya Sudah Memiliki Batas Minimal Penerimaan Reliabilitas Yaitu 0,7 Yang Selanjutnya Ini Yang Disebut Dengan Validitas Nanti Anda Bisa Kopikan Di Sini Bisa Dikopikan Ke Wet Langsung Saja Kita Analisis Reliabilitas Dari Mana Kalau Yang Pertemuan Kemarin Putir Soal Dibandingkan Dengan Total Nah Ini Sudah Dihitungkan Lebih Praktis Yang Hari Ini Kalau Kemarin One By One Satu Satu Jadi Satu Kali Klik Validitas Dan Reliabilitas Sudah Dihitungkan Sudah Dianalisis Batas Penerimaan Putir Instrumen Itu Balit Itu 0,3 0,3 Jadi Kalau Dibawa 0,3 Termasuk Putirnya Tidak Bagus Harus Didel Didelet Jadi Nanti Diblok Di sini Yang Disebut Dengan Validitas Adalah Pada Corrective Item Total Correlation Kemarin kan Korelasi Nomor Nomor 1 0,5 Ini Termasuk Yang Balid Nomor 2 Nomor 2 Karena Minus Ini Tidak Balid Nomor 3 Tidak Balid Mana Lagi Yang Tidak Balid Nah Ini Yang Minus Minus Tidak Balid 0,474 Tidak Balid Nah Jika Nah Ini ada Keterangannya Kronbach Kalau Kronbach Kan Ini Kronbach Itu Preligabilitas Jika Botir Yang Kedua Karena Tidak Balid Kemudian Didelet Maka Justru Reliabilitasnya Akan Naik Dari 0,8 Menjadi 0,85 Ini Didelet Nanti Kemudian Diulang Lagi Ngeramnya Coba Di antara Anda Apa Namanya Mengidentifikasi Butir Mana Yang Tidak Balid Butir Mana Yang Tidak Balid Tidak Balid Ini Kan Butir Nomor 2 Butir Nomor 2 Saya Tuliskan Atau Anda Silahkan Sambil Menulis Butir Butir Nomor 2 Kemudian Butir Nomor 3 Ini Nanti Kita Delete Kita Ulang Lagi Ngeran Datanya Kemudian Butir Nomor Berapa Lagi Yang Paling Bawah Yang Ini Jadi Kalau Bagus Ini Di Kopikan Ini Kopi Kemudian Anda Pindahkan Kewet Nah Yang Ini Nanti Beri Nomor Nomor Tadi Nomor 2 Nomor 2 Mulai Denor Berapa Tadi Yang Tidak Palit 2 Nomor 2 Ya 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 Ingat Ingat Disusun Kembali Ya Kalau Nomor 1 Palit Ya Palit Kita Kopikan Ini Kopi Kemudian Anda Anda Pindahkan Ke Word Boleh Ya Anda Buka Nah Ini Hasil Dari Hasil Dari Kopi Kopi Ini Berarti Saya Tambahkan Disini Kanan Ini Putir Satu Ya Dua Tiga Empat Terus Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Belas Dua Tiga Belas Empat Belas Lima Belas Enam Belas Tujuh Belas Delapan Belas Sembilan Belas Dua Beluh Berapa nih Dua puluh Satu Dua puluh satu Ya Anda Blok 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 Tidak Palit Anda Blok Ini Tidak Palit Anda Tandai Boleh Anda Tandai Mau Pakai Merah Atau Kuning Boleh Merah Boleh Ini Nanti Yang Didel Jadi Tadi Jika Jika Butir Dua Karena Tidak Palit Didel Maka Reliabilitas Jadi Naik Tadi 0,83 Menjadi 0,8 Yang Selanjutnya Anda Tandai Lagi Karena Tidak Palit Merah Mana Lagi Yang Dibawa 0,9 Palit Ini Nomor 9 Batas Penerimaan Minimal 0,3 0,3 Sementara 0,0 0,05 Ini Berarti Tidak Palit Tidak Palit Mana Lagi Nomor 19 Blok Mana Lagi Sudah Cukup Kita Tandai Tandai Butir Yang Tidak Palit Nomor 2 Anda Anda Tidak Tabel Kemudian Nomor 3 Anda Tandai Butir Nomor 9 Anda Tandai catat di lembar 19 kemudian sudah ya baik ini sudah ketemu catatannya ada 4, Anda balik lagi balik lagi tadi ke data yang menjadi induk data induknya ini Anda klik lagi analis balik ke induk tadi ya data induk Anda membuat data variable view yang di depan kemudian scale reliability tadi yang disini kan apa namanya sudah masuk ini dikembalikan Anda kembalikan jadi ini harus hafal harus hafal tadi nomor berapa data nomor 2 1, 2 Anda kembalikan ini, disorot Anda sorot nah ini ini langsung di apa namanya digelet caranya kembalikan ke sini nah ini kemudian data nomor 3 yang ini ya berarti ya kembalikan nah gitu tapi ini harus sesuai dengan urutannya urutannya kemudian data nomor 9 data nomor 9 itu pertanyaan awalnya apa data nomor 9 Anda buka data nomor 9 yang diawali dengan teman-teman dengan teman-teman lebih pandai teman-teman lebih pandai data nomor 9 teman-teman lebih pandai yang ini ya saya perhatikan nah kembalikan terus data nomor 19 data nomor 19 angket yang seperti apa nomor 19 diawali dengan setiap orang memandang saya setiap orang memandang saya setiap orang cari berarti ini ya ada 4 2 3 4 Anda balik lagi ini alpanya biar tetap kemudian statusifnya di oke klik scale if item deleted Anda perhatikan perubahannya continue oke tadi yang pertama reliability reliability berapa tadi yang pertama tadi karena ada 4 butir ya butir tidak valid ternyata anda run ya reliability reliability nya cuma 0,84 ya tapi setelah butirnya dibuang malah justru naik jadi 0,9 wah ini luar biasa jadi termasuk angket yang anda buat sudah teruji memiliki validitas dan reliability ini naik ya dengan membuang butir instrument apa namanya butir angket yang tidak valid tidak bagus dibuang justru malah reliability nya menjadi naik kalau sudah seperti ini berarti anda sudah boleh anda sudah diperkenankan diperkenankan setara metodologis untuk memberikan angket kepada responden jadi kalau angketnya instrumentnya bagus otomatis nanti datanya bagus tapi jika datanya tidak bagus otomatis nanti datanya menjadi tidak bagus nanti penelitiannya juga menjadi bias bias itu ya tidak apa namanya tidak bagus ya tidak bagus ada pertanyaan sampai di sini silahkan karena ini apa namanya mungkin praktek pembelajaran praktek saya ingin tahu yang tidak